masih ada ini masih banyak nih Kevin Kevin Nabi tuh buka kameranya nak Tereh Tereh bikin kelasnya dulu semuanya semua gak ada pada pakai kelas ini ya biar bisa kita lanjutkan aku pakai kelas aku nama yang panjang-panjang dipendekin lah Kevin Bonar Egyna Finka Gesha Grace Michael Nadia Nicho Tereh Oke baik 49 Oke terima kasih buat seluruhnya anak didi saya yang sudah hadir pada hari ini dalam Zoom Seni Rupa di mana kita akan masuk pelajaran Seni Rupa berikutnya tetapi sebelum Ibu sampai ke sana dulu Ibu Sapa selamat pagi semuanya selamat pagi kabarnya apa sehat Sehat Bu Ya kalau sehat puji Tuhan ya Alhamdulillah kesempatan dan waktu untuk kita bisa belajar lebih baik dan penuh tanggung jawab ya oke sebagai awal pemula untuk kita masuk ini begini ya tugas kalian yang gambar perspektif dua titik hilang itu saya pending kemarin penilaiannya karena tidak lengkap semua mengirim KGCR sekali saya ulang untuk IPA 1 dan IPA 2 11 IPA 1 dan IPA 2 nilai klien yang gambar perspektif dua titik hilang belum Ibu nilai belum Ibu nilai karena masih banyak yang belum terkirim KGCR jadi disini saya sampaikan dengan resmi segala tugas-tugas khususnya perspektif dua titik hilang yang sudah sempat kamu kirim ke WA-nya ketua kelas sehari kembali kirim ke GCR semuanya karena kemarin ada yang terlambat di waktu mengirim saya enggak sempat lagi membuka-buka karena kan nilai hari Rabu pada saat itu yang minggu lalu harus sudah sampai ke bank nilainya stoda itu jam 4 karena kan pengiriman nilai itu pada hari itu karena harus dikelola sama wali kelas semua jadi itu pengumuman penting sehingga hari Sabtu yang lalu kalian bisa menerima rapor ya sekali lagi umumkan tugas perspektif dua titik hilang kirim semuanya ke GCR jangan lagi kepada ketua kelas yang sudah sempat kirim ke ketua kelas kembali kirim ke GCR lah paham soal Ibu naku paham halo oke baik paham semua di jawab begitu banyak kelima puluhannya dua yang bicara paham Bu paham Bu paham Bu iya satu lagi belum kumpul ya baik biar lebih jelas nama-namanya sebagai berikut sebelah seipas satu yang tidak ada ujian tugas untuk ujian keduanya yaitu Agnes tolong bantu catat ya IPA 1 tolong bantu catat ya ketua kelas IPA 1 tolong bantu ketua kelas IPA 1 dan ketua kelas IPA 2 catat nama-nama yang saya sebutin naku dengar naku IPA 1 dengar Bu Rafael dengar naku Rafael dengar Bu Niko dengar naku Niko dengar Bu oke catat naku ya yang saya sebutkan IPA 1 IPA 1 IPA 1 yaitu Agnes Aura Bonar Chris Christopher Dwi Enya Gesa Gisela Jesse Jonathan Neta Rafael kamu sendirian aku Santa Teresia Simanulang itulah seluruh IPA 1 yang belum terkirim ke GCR tugasnya IPA 2 IPA 2 IPA 2 tolong bantu ya Nak Niko catat eltia 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 faustina hartanta immanuel joel kevin napitu kevin hutasoid Nadia Nadia Manulang Nadia Manalu Niko kamu sendiri nakku Ray Roni Sanjaya Rospita Sanya Timoti itu yang gak ada di GCR nilainya maaf bu ya tapi saya sudah mengumpul bu sama siapa di GCR bu oh berarti kamu kumpul nyusul ya iya nanti saya cek itu ya baik bu terima kasih yang lainnya nanti saya tunggu jam 8 malam jam 8 malam hari ini kirim ke GCR kalau belum siap bereskan dulu baik untuk tugas berikutnya adalah hari ini lanjutan daripada perspektif 1-2 adalah 3 titik hilang gambar perspektif 3 titik hilang gambar perspektif 3 titik hilang langsung saja kita ke gambarnya biar gak makan waktu ini buku gambar ini pinggir buku gambar tolong nanti buku gambar ini jangan seperti yang gue bikin ini telanjang tidak ada framenya tidak ada bingkai jadi harus dibuat framenya atau pinggirannya atau frame itu 2,5 cm x 2,5 cm di buku gambar A3 kita memfinishing gambar ini nanti memakai pensel berwarna tetapi memulai menggambar harus memakai pensel biasa berkode H jangan kode B kode B itu kotor nanti kalau dia salah salah pakailah yang halus dia yang hard yaitu yang berkode H bisa 2H 3H 4H atau lah apa yang ada H nya ya baik untuk nanti selanjutnya kalau sudah siap nanti gambarnya kita akan menyelesaikannya di pertemuan berikutnya nanti cara mewarnai oke baik kita mulai hanya menggambarkan satu objek dulu menggambarkan satu objek dengan memakai tiga titik hilang titik hilang yang dipakai adalah titik hilang di kiri di kiri titik hilang yang di kanan lalu titik hilang dari vertikal diambil bisa dipilih yang di atas atau yang di bawah salah satu saja ya ipa 2 dan ipa 1 ini tidak terlalu ada yang bisa menggambar dengan bagus hanya ada di ipa 1 itu yang bisa nanti calon-calon mengambil ke jurusan arsitek jurusan teknik bangunan dan juga desain yaitu si sindi regina ini pun saya sangsi apakah benar ini hasil karya sendiri tangan sendiri ada sini si sindi ipa 1 ada bu itu kamu yang buat sendiri nak iya bu oke baik lumayan gambar satu lagi Gilbert si debang ini memang apa ini kepala bagian seni ini disini ya di setura ada si Gilbert si debang ada Gilbert B ada bu itu bu Gilbert hanya si Gilbert yang tertinggi kelas 11 nilainya ya kemudian yang lainnya pas-pasan pas-pasan kali itu pun karena diangkat-angkat sikit nilainya ya ipa 2 ipa 2 yang agak bagus gambarnya saya agak sangsi dengan Agnes Cecil Agnes Cecil ada hadir aku Agnes Cecil ini tugasmu yang pertama kamu yang bikin ya bu yang kedua kamu yang bikin ya bu oke baik terima kasih kemudian nanti kalau bisa kan nak kalau di tugas pertama dia bagus kan sayang maunya tugas kedua itu jangan jauh jangan timpang dia biasanya begitu kalau dia memang skillnya itu memang sudah pada dasarnya seperti itu maka tugas yang kayak manapun dikasih tetap dia agak kalau enggak standar dia agak beda naik dikit turun dikit gitu dia ya lalu disini yang paling tinggi di padua itu EGINA ini EGINA memang lumayan ya keseriusannya dalam senyurupas saya bilang dulu yang saya perhatikan kan bagian ibu ada EGINA disini EGINA ada EGINA halo EGINA ada EGINA 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 tidak ada ya kayaknya dia tidak hadir ya EGINA-nya kayaknya enggak ada ya lalu satu lagi sebagai ya oh ada ya oke oke EGINA 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 halo EGINA 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 ada EGINA 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 dia lumayan juga nilainya hampir sama dengan di bawah EGINA sedikit lah nanti bertahu ke dia apakah dia itu mengeperjakan atau tidak oke baik hari ini kita mulai dengan gambar sederhana nanti kalau sudah dibuat seperti ini itu buat dulu garis vertikal dan horizonnya atau duluan horizonnya untuk mengambil titik TH1 TH1 di sini selalu ya sebagai rita melayat TH1 ini saya perbesar titiknya biar nampak di buku gambar gak usah besar kayak gini titiknya hanya kecil aja dotnya ya ini TH2 saya tulis di sini TH1 saya tulis di sini TH2 terus buat garis vertikal di pertengahan persis seperti ini nanti tentukan apakah kamu memakai titik TH di bawah atau di atas bisa dibuat saya pakai dulu misalnya yang di tengah ini adalah yang bagian bawah ini TH3 gambarnya sangat sederhan tapi harus tepat gambar yang kalian bikin kemarin ketawa saya melihat banyak yang gak benar salah salah semua hampir kalian cuma bikin mirip-mirip kalian apa seperti berhalusinasi membuat tugas itu dimirip-miripkan lalu kalau saya tarik semua ke TH3 ke TH1 semua gak pas dia pada saat itu tapi udahlah karya orang harus tetap dihargai yang penting diingatkan baik terus nak kita lanjutkanlah dengan menarik garis di dari bukan di dari titik hilang 1 ke tengah-tengah ini lalu dari titik 2 ke tengah-tengah ini disini aja kita bikin ya disini benar gak lari nanti ya oke ini gak apa ini tangan saya lagi sakit biasanya langsung dapet lagi sakit jiwa tangannya bentar ya kita anggap dan sudah benar ya lalu dari TH1 kan sudah ditarik garis TH2 pun sudah ditarik garis ini garis ini bukan permanen aku ya karena pakai spirulnya saya langsung kasar dia itu apa namanya goresan dari garis ini ini garis bantuin sebenarnya garis bantuin kemudian potonglah garis yang datang dari TH1 dan dari TH2 dari TH3 potong TH1 TH2 dari TH3 TH3 ini udah ini dia hasilnya udah kita tentukan kita buat hanya satu jenis bentuk aja dulu yaitu kayak piramid terbalik kita tarik kesini jumpa disini jumpa disini ini hasilnya perhatikan ya yang suka berhalusinasi membuat tugas ikuti teknik ini nakku dah dasar sudah ada dasar sudah ada terus saya pertebar saya pertebar supaya nampak disitu nakku nanti jangan begini kau bikin di buku gambarnya jangan ya supaya nampak disitu terus ini lagi saya pertebar untuk supaya kalian kelihatan dari situ gambar gini gampang tutup mata ataupun bisanya tanpa pakai TH1 TH2 TH3 tapi kan karena ini termasuk gambar teknik gak bisa kita keluar dari titik 1 2 3 hilang itu harus ikut dia oke lalu tariklah garis supaya kesan kekosongannya ini tidak nampak tariklah garis dari TH1 dulu sampai sebatas disini sampai garis tengah ini contohnya sudah lanjut ke bawah sudah lanjut dari kanan TH2 ke tengah tengah ini juga ketemukan dia 1 2 3 4 5 6 7 ketemukan dah dah kemudian 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 ini hasilnya perhatikan dari sisi kanan ini bidang sisi kanan bukan kanan ya kiri saya kiri saya dari sisi kanan kiri saya garisnya itu melurun dia menciut 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 ke satu titik ini sedangkan sisi yang kanan ini yang ini dia menciut KTH2 menciut menciut semua KTH2 jumpanya di TH2 ini hanya gini yang bisa dibuat gitu mungkin menurut apanya bu ngaruh ini gini aja pun apalin gak usah dikerjakan kan gitu kan yaudah kalau sudah kamu bikin begini nanti dengar kenapa ya saran saya lebih bagus posisi buku gambarmu dia vertikal vertikal itu seperti ini jangan begini ini contoh yang ibu bikin kan horizon bikin dia bentuk landscape bukan bentuk potret vertikal landscape kan begini oke begini paham aku semuanya ipa satu dua disini paham jangan bikin seperti ini dia jangan aku sarankan gini kenapa saya gak buat karena ini agak kotor tadi jadi takutnya terganggu nanti ya gini aja buat vertikal oke baik lalu nanti kelowalah ini kelowalah yang satu ini dengan cara bagaimana ini bisa dihapus ini bisa dihapus atau mungkin bisa dibuat disini seperti ada begini begini ya tapi tetap dia ada kerangkanya jangan tipis dia kan harus dua dimensi tiga bukan dua lagi tiga dimensi kemudian disini nanti tetap dari sini kenapa saya suruh vertikal biar agak besar nanti dia udah ini tarik ini membuat bangunan kita ini pintu kalau bisa kalian lihat ini pintu saya tundukkan dulu pintu 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 ini pun datangnya dari sini arah apanya garisnya ini lalu nanti bikin lagi dari sini perhatikan aku ini pintunya ini 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 garisnya ini ada lagi jalan ada nanti dia seperti dibentuk bentuk kita layang menambah itu ini lagi ini perhatikan pintu-pintu supaya nampak pesannya hidup ini dari sini nanti buat begini boleh kemudian 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 dan seterusnya baik sampai di sini kira-kira pahamnya kalian mendengarkan materi ini sekarang halo ya paham baik tugas kita beginilah dia buatlah satu objek tapi piramid terbalik itu kelola sendiri mau kau bikin apa dia bangunankah jangan polos seperti tadi jangan hanya bergaris seperti yang contoh yang tebal ini saja tapi bagian-bagian dindingnya dikelola dikelola jangan asal-asal jangan makin rusak dikelola tetap memakai kepastian ketentuan titik TH1 TH2 TH3 garis apapun yang kamu bikin di sini kecuali dia lonjong itu pun harus mengikuti dari TH1 TH2 TH3 jadi jangan ada asal-asal mirip mirip ini ya udah lah aku kan bukan mau jadi arsitektur aku aku mau direktur mau dokter enggak gitu sepanjang ada tugas tanggung jawab dengan bagus walaupun kamu nanti bukan ke arsitek atau ke bangunan atau ke manapun tetapnya pengetahuan seperti ini ini umum ini umum sedangkan tukang becak tukang becak kalau ada dulu kalau orang itu dulu dulu membahas-bahas erek-erek namanya kalau sekarang tukang becak mau melukis-melukis dia di becaknya itu nunggu datang pasiennya eh pasien apa namanya penumpangnya diorek-oreknya gitu-gitu sedangkan tukang becak aja gak belah jarek mau melukis-melukis ya kan apalagi kita sekolah dibimbing diarahkan dan tidak pernah dibinasakan harus bisa ya anakku ya paham ya anakku semuanya paham bu baik kalau hanya ini yang ibu sampaikan dalam teori ini coba kembangkanlah ini dengan imajinasi sendiri dan kreativitas sendiri baik adakah pertanyaan biar kita tutup pertemuan ini sebab sudah selesai jadwal ya ada pertanyaan kalian aku kalau enggak di-screenshotkan dulu ini coba di-screenskan nanti kalau membuat tugas ini kan enggak enggak bingung gitu ah penyerti dikata ibu ngaruh ya gitu ya coba-coba di-screenskan melakukan ini hatop hatop cepat s s oke baik yang sudah meng-ss jangan makan sendiri ya sharekan di grup nanti kalau teman bertanya oke baik ada pertanyaan sekali lagi saya tanya ada pertanyaankah enggak bu oke baik kalau tidak ada dengarkan penekanannya gambarlah objek satu saja dengan perspektif tiga titilang memakai pensel berkode H berikan di gambar itu penambahan penambahan bentuk supaya kelihatan indah dan menarik dan persis seperti gambar objek tiga dimensi atau bervolum terima kasih itu saja yang ibu sampaikan kiranya anak-anak saya semuanya memahami dan melakukannya jangan hari ini rabu sudah tahu tugasnya lipat tangan kamis lipat tangan jumal lipat tangan sabtu lipat tangan minggu lipat tangan senin lipat tangan selas sapun lipat tangan anggose gak mau jangan jatuh seorang tinta apapun gerak apalagi kalau seni rupa kan mau kita lupa-lupa beda dengan matematika beda dengan biologi bahasa inggris beda kalau seni ini banyak melihat banyak mengingat begitu dilihat langsung kerjakan bisa siap oke terima kasih buat pertemuan kita salam berjumpa kembali hari rabu depan sudah ada gambar ini memakai pensel yang salah nanti saya cek hari rabu usahakan jangan salah terima kasih selamat pagi untuk ada di saya semua shalom Tuhan Yesus berkati selamat pagi 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 pagi